Intro Encok adalah istilah awam yang menggambarkan adanya nyeri sendi. Nyeri sendi yang paling sering adalah terjadi pada pinggang, kemudian diikuti yang terjadi pada lutut. Dalam menangani encok atau istilah awamnya kita sebut nyeri sendi, kita perlu mempertimbangkan penyebab. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menghilangkan gejala saja. Nyeri sendi itu sendiri bisa timbul akibat beberapa hal, seperti yang paling sering terjadi adalah misalnya mengangkat barang dari posisi berdiri langsung menunduk ke bawah, atau duduk terlalu lama, atau bisa juga karena yang tadinya tidak pernah olahraga, toto olahraga berat, misalnya lari di treadmill dalam waktu lama, itu juga bisa menyetuskan. Untuk nyeri sendi yang ringan, yang disebabkan oleh karena proses penuaan, atau karena penggunaan yang tidak tepat, istilahnya adalah osteoartritis, atau oleh awam dikenal dengan sebutan pengapuran. Sedangkan untuk kategori yang berat, yang didasari oleh adanya autoimun, lebih dikenal dengan reumatoid artritis. Atau bisa juga yang disebabkan karena gangguan metabolisme, yaitu berupa penumpukan kristal pada sendi, itu kita sebut sebagai goat arthritis. Penyebab lain yang bisa menyebutkan nyeri dan berat, itu juga bisa disebabkan oleh cedera. Nah ini kemungkinan adanya terjadi patah pada tulang, ataupun patah pada persendian. Atau bisa juga terjadi karena bergesernya sendi, yang disebut dengan keseleuk, kalau istilah kedokterannya adalah dislokasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyebabnya itu sangat bervariasi, sehingga dalam penanganan, nomor satu yang harus dicari adalah penyebabnya. Nyeri sendi yang paling sering terjadi adalah nyeri sendi yang non-spesifik, yaitu yang disebabkan karena aktivitas berlebihan, ditambah lagi karena usia, dan juga diperberat oleh peningkatan berat badan. Sehingga fokus pembahasan penanganan nyeri sendi kita pada saat ini adalah nyeri sendi yang non-spesifik. Untuk mengendalikan nyeri sendi yang non-spesifik, pertama kita harus mengendalikan faktor resiko, seperti menurunkan berat badan. Kemudian pasien juga perlu memperhatikan sikap tubuhnya pada saat bekerja, yaitu bekerja dengan sikap tubuh yang tegap, begitu juga pada saat aktivitas, seperti memindahkan barang atau mengambil barang, itu ada teknik khusus yang perlu diketahui pasien, sehingga dapat meminimalisir terjadinya nyeri pada sendi, terutama sendi tulang belakang. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan pada saat terjadi nyeri pinggang. Untuk mengurangi nyeri, penerita bisa melakukan latihan seperti ini, yaitu dengan kedua lutut diterpuk, sehingga otot mungu akan menjadi rileks. Kemudian ada beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk menguatkan otot terut, seperti yang akan dicontohkan berikut. Jadi kedua lutut menekuk, kemudian mengangkat badan bagian atas untuk beberapa detik, kemudian bisa turun kembali. Nah ini bisa dilakukan beberapa kali. Kemudian yang kedua adalah untuk melenturkan struktur jaringan lunak tulang belakang, yaitu bisa dilakukan dengan mengangkat panggung, seperti ini, bisa dilakukan beberapa detik, biasanya 6 detik, setelah itu bisa turun, dan ini bisa diulang beberapa kali. Biasanya kita menyarankan pasien mengulang 5-10 kali. Kemudian untuk melenturkan jaringan lunak tulang belakang, juga bisa dilakukan latihan seperti ini. Ini selain untuk melenturkan jaringan bagian belakang, juga untuk menguatkan otot perut. Ini juga bisa dilakukan di tahan 6 detik, masing-masing sisi, dan setiap sisi bisa diulang 5-10 kali. Kemudian, selain itu, untuk meningkatkan fleksibilitas anggota gerak bawah, bisa dilakukan latihan seperti ini. Bututnya diluruskan, kemudian telapak kaki bisa diangkat, ini untuk meregangkan otot hamstring. Nah ini juga membantu memperbaiki postur, dan mengurangi beban pada tulang belakang. Sama, ini juga bisa dilakukan selama 6 detik setiap sisi, dan setiap sisi bisa diulang sebanyak 5-10 kali. Selain itu, ada latihan yang perlu dilakukan, yaitu menguatkan otot paha bagian depan, atau muskulus kuadriset hemoris. Ini dilakukan dengan menuruskan lutut, dan mengangkat telapak kaki, dan ini ditahan selama lebih kurang 6 detik, untuk setiap sisi. Dan kita meminta pasien untuk melakukan minimal 5-10 kali, tergantung usia dan tergantung kondisi pasien. Latihan ini dilakukan sebaiknya sebelum tidur, dan pada saat bangun tidur sebelum beraktifitas, dan dijadikan suatu kebiasaan.